Intro Berjumpa lagi di umpuk channel, channel yang membahas berita terkini terupdate dan teraktual sepetaran artis dan selebriti di jagad hiburan tanah air Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya Masih banyak misteri terkait sebenarnya apa yang terjadi sebelum ajudan Ferdi Sambo, yakni Brigadir J, dieksekusi Brigadir J yang tewas ditembak awalnya melakukan perjalanan dengan Ferdi Sambo ke Magelang Perjalanan ini adalah untuk merayakan hari istimewa istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati Meskipun banyak yang ganjal dalam dugaan pelecehan seksual ini Namun hal inilah yang menjadi cikal bakal Brigadir J dieksekusi Dilansir dari Youtube 2 CCTV, Wan Amarah Ferdi Sambo tersulut ketika ada laporan bahwa Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati istrinya Ferdi Sambo yang sudah kesetanan kemudian mengatur rencana pembunuhan pada Sang Ajudan Sementara itu, Kuat Ma'ruf alias Om Kuat yang adalah supir dari Putri Chandrawati marah saat menemukan atasannya menangis di kamar mandi Tangisan di kamar mandi inilah terjadi karena Putri Chandrawati diduga sudah dilecehkan oleh Brigadir J Mendapati hal ini Om Kuat yang sudah bekerja selama 14 tahun dengan Ferdi Sambo Murka Sudah bukan rahasia jika Om Kuat punya hubungan spesial dengan Putri Chandrawati Hubungan spesial yang dimaksud adalah rasa kekeluargaan yang tercipta selama belasan tahun Om Kuat bekerja di keluarga Ferdi Sambo Om Kuat tak sendirian saat menemukan Putri Chandrawati menangis di kamar mandi Ada pula asisten rumah tangga lain yang bernama Susi melihat Sang Atasan menangis Bahkan Susi juga menyaksikan bila Putri Chandrawati digendong oleh Sang Sopir yang adalah Om Kuat Usai menggendong Putri Chandrawati Om Kuat juga sempat mengejar Brigadir J dengan pisau Setelah tragedi ini romongan Putri Chandrawati akhirnya bertolak ke Jakarta dan disanalah tragedi pembunuhan Brigadir J berlangsung Sebagai informasi motif peristiwa berdarah Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022 Belum terungkap sepenuhnya Meski pengakuan Putri Chandrawati sudah disampaikan Padahal rekonstruksi yang turut dihadiri Putri Chandrawati telah dilakukan dan diperagakan langsung yang bersangkutan Sebagai mana diketahui ada pengakuan istri Verdi Sambu Putri Chandrawati yang menjadi penyebab peristiwa yang mengerikan kepada Brigadir J Sampai saat ini Putri Chandrawati masih berkukuh dengan keterangan bahwa dirinya dilecehkan oleh Brigadir J Sehingga membuat Verdi Sambu kalat dan peristiwa menewaskan Brigadir J terjadi Pengakuan Putri Chandrawati karena dilecehkan oleh Brigadir J ini kembali disampaikan saat bertemu dengan Komnas Perempuan Bahkan Komnas Perempuan memberikan penjelasan tentang posisi kuat ma'ruk dan Putri Chandrawati di kamar itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!